Hai assalamualaikum persiapan masak sambal klotok sama lalapan peti yang tidak bau ada caranya sendiri nanti ya ini petinya disiapkan semua ini klotoknya tempe lombok tomat miralapannya timun sama peti hai 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 kan kelotoknya dicuci dulu setelah kita dicuci dikasih air garam untuk menghilangkan barangkali ada pengawet-pengawetnya kita mengembang sama air garam ya tetap masyarakatnya ya jangan sampai terkelupas kulit airnya jadi kita pelan-pelan kulit airnya jangan dilepas ini kalau terkelupas kalau digoreng nanti rauk kalau seperti ini nanti tidak bau sebenarnya kita lupas kita lupai sedikit ya biar tidak meledos tidak meledos meledoskan sedikit aja lalu kita goreng ini tadi petenya tiga jadi terlalu banyak buat saya saya simpen di sini agar awet kalau ini pengete itu setelah dikupas ada kulit airnya dimasukkan ke dalam plastik ditaruh di lemari air itu sampai dua minggu tidak apa-apa ini sampai dua minggu dijamin tidak kering tetap seperti ini ini tidak meledoskan tetap kulitnya tetap tidak dilukai dia akan meledos meledos sambalnya ambel sudah di ucek-ucek ditambahkan sekarang ikan-kanku ikan kelotoknya nah ini kemudian petenya kemudian ketimun kembal kelotok lalapan peti goreng sudah siap ditambahkan dengan daun kemangi tempe timun wah enak sekali guys persiapan masak sayur daun kelor sama labu siem dikasih kemangi biar sedap dan ini bumbu-bumbunya bawang merah bawang putih kunci yang sudah diketes kita masukkan labu siemnya dulu ya bumbu-bumbu sampai matang dulu ya masih terakhir bumbu siemnya bumbu 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 Kalau sudah masak semua kita matikan apinya kita masukkan daun kelor sama kemanginya tak juatu-adu matang sudah Is sip mantap tahun bonnet kolor nih wong kalau misalkan selesai ini air kelor tombol kolor luwong banyak hari ini kita sekarang menikmati sambal brokok yang kasih lalapan ketimun sama tempat teh goreng sekali baunya aja sudah merangsang lapar silahkan makan selanjutnya saut gelor bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah nemas sekali guys ini sambalnya minyak habis terus sayurnya juga habis nasinya juga habis terima kasih telah menonton video ini semoga membawa nimat dan barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh